Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Oke teman-teman, di video kali ini saya berada di Pantai Selatan Tepatnya berada di Gunung Kombang Jadi seperti ini suasana yang ada di Gunung Kombang, Pantai Gliap teman-teman Jadi sudah terlihat ombaknya cukup lumayan besar sekali ya Jadi ini saya memasuki jembatan Gunung Kombang teman-teman Suasananya sangat silir sekali di sini Jadi ini airnya surut teman-teman ya Biasanya kalau pasang itu sampai di sini ya Sampai sekitaran sini Nah kita akan langsung saja menuju ke Pintu Gerbang Kanjeng Ratu Kidul teman-teman di sini Ini benar-benar luar biasa teman-teman Tempatnya sangat indah sekali Nah di bawah sana itu teman-teman Biasanya juga digunakan untuk ritual Jadi itu mirip seperti pintu Bahasa Jawanya itu adalah lawang teman-teman ya Jadi ada di pinggiran pantai sana Nah kita akan naik ke sana teman-teman ya Kita akan menuju ke Gunung Kombang Jadi di sini itu Gunung Kombang itu konon ceritanya adalah Petilasan Kanjeng Ratu Kidul Dan Bapak Insinyur Soekarno Presiden RI yang pertama teman-teman Jadi Bung Karno dulunya itu Katanya bertapa di Gunung Kombang ini Jadi ini teman-teman Jembatan ini ternyata dibangun oleh Bunda Ida Rovi Dan Raden Eko Condrawi Joyo teman-teman Jadi beliau ini adalah Dukun Kondang Yang berasal dari Sidoarjo teman-teman Nah ini adalah pintu gerbang menuju Istana Gunung Kombang teman-teman ya Kita akan masuk ke sana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahayu Jadi dari sini teman-teman sudah terasa Terasa hawanya itu sudah berbeda teman-teman Jadi suara ombaknya yang menggelegar disini Langsung saja kita akan naik ke atas teman-teman ya Jadi kita akan naik ke puncak Gunung Kombang Jadi disini itu tidak ada hewan satu apapun teman-teman ya Jadi ini suasananya sangat sepi sekali Suasananya itu sunyi teman-teman ya Disini itu kesannya itu damai teman-teman ya Jadi tentram sekali disini Itu ombaknya di bawah sana teman-teman Ombaknya itu pure 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 disini Jadi ini lokasinya berada di pantai Kliyep Desa Kedung Salam teman-teman Tepatnya di Dono Mulyo teman-teman ya Jadi ini jalannya itu Terus Jadi seperti ini Ini ada Suatu lokasi teman-teman ya Yang mengarah ke kanan Jadi saya juga penasaran disini Kita akan kesini dulu teman-teman ya Jadi biasanya itu disini Itu digunakan untuk ritual Larung sesaji teman-teman ya Jadi ini ada hembauan teman-teman Ombak ganas Maut menanti Jadi ombaknya itu memang besar teman-teman Jadi bisa kita lihat Di depan sana itu Bener-bener luar biasa sekali teman-teman Jadi disini itu Lokasi yang digunakan untuk larung sesaji Petik Laut Panteng Kliyep teman-teman ya Nah kita akan menuju kesini ya teman-teman ya Kita akan melihat-lihat di daerah sini Di lokasi ini memang sangat Sangat-sangat indah sekali teman-teman disini Namun ombaknya itu benar-benar sangat ganas sekali disini ya Jadi ini sudah bagus tempatnya teman-teman Ini sudah dibangun Bener-bener sangat mewah sekali disini Nah kita sudah melihat Ke arah laut lepas teman-teman ya Jadi disini itu adalah tempat ritual teman-teman ya Suasananya itu teman-teman Bener-bener luar biasa sekali teman-teman Jadi disini itu adalah tempat ritual Untuk pemujaan kepada Kanjeng Ratu Kidul teman-teman ya Assalamualaikum Rahayu 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 Jadi disini itu juga banyak sekali Alat untuk meditasi teman-teman Jadi ada dupa ratusnya juga disini Jadi disana itu ada dua buah batu teman-teman Yang berada di tengah laut Jadi seperti ini teman-teman Disini itu baunya sangat harum sekali Karena disini banyak wangian Jadi banyak dupa-dupa disini teman-teman Jadi di bawah sana itu Kita sudah berada di atas laut teman-teman Dan ombaknya itu benar-benar menggelegar disini Oke teman-teman lanjut di video berikutnya Saya akan naik ke puncak Gunung Kombang Ada apa saja yang ada disana teman-teman ya Ikuti terus channel ini Jangan lupa di hubungannya Like, comment, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh